selamat menikmati selamat menikmati akhir April yaitu 29 April ada 21 transaksi yang akan kita buat jurnal umumnya kita akan berlatih menyusun jurnal umumnya ini sebelum menyusun jurnal umumnya bayangkan kalau diri kalian itu adalah seorang bendahara posisikan dirimu itu bendahara itu akan mempermudah dalam menyusun jurnal umum pada bengkel hanan ini memiliki karakteristik ya guys perhatikan ada akun yang digunakan ini maksudnya ketika kalian menyusun jurnal umum carilah akun yang ada disini yang sesuai misalnya ada kejadian membayar gaji berarti gunakan akun biaya gaji jangan mengarang sendiri jangan membuat beban gaji jangan seperti itu lihat daftar akun yang ada disini misalnya membayar asuransi kamu sebagai bendahara mencatatnya ya jangan beban asuransi kenapa karena bengkel hanan menggunakan nama akunnya asuransi dibayar di muka modal bisa kalian lihat modal tuan hanan nah ini nama akun modalnya pakai akun modal tuan hanan jangan menggunakan akun modal itu beda ya jadi gunakan sesuai dengan karakteristik masing-masing perusahaan nah kebetulan bengkel hanan ini adalah karakteristik akun yang digunakan oleh bengkel hanan kamu sebagai bendahara harus mengikuti aturan penggunaan akun ini oke kita langsung ke contoh soalnya ya soal nomor 1 tanggal 2 April 2017 Tuan Hanan mendirikan usaha bengkel dengan menyetorkan uang tunai sebesar 134 juta dan 1 unit roko sebagai tempat usaha senilai 250 juta nah maka gunakan akun kas cari akun yang pas ya yang ada di daftar ini akun kas kemudian akun modal tuan hanan modal tuan hanan dan akun ruko nah pencatatan kalian sebagai bendahara seperti ini kasnya bertambah karena menerima uang rukonya bertambah ruko itu adalah harta harta tetap dan modal tuan hanan bertambah kas dan ruko itu harta harta bertambah di posisi debit modal bertambah di posisi kredit mungkin ada yang bertanya kenapa gak pakai akun modal gitu saja kak nah karena tergantung dengan permintaan perusahaan nah perusahaan menggunakan nama akun modal tuan hanan maka kamu sebagai bendahara harus mengikuti aturan yang digunakan oleh perusahaan jadi gunakan akun yang ada disini saja gak usah mencari-cari akun yang lain seperti itu ya tanggal ditulis April 2017 tanggal 2 lanjut ke soal nomor 2 pada tanggal 3 April dibeli perlengkapan senilai 65 juta dari toko hans dan baru dibayar sebesar 50 juta sisanya dibayar kemudian maka gunakan akun perlengkapan nah ini perlengkapan kemudian membayar pakai uang berarti kas sisanya dibayar kemudian berarti utang utang usaha seperti itu ya disini ya kenapa gak utang bank ya karena ini bukan utang kepada bank nah jadi seperti ini jurnal umumnya perlengkapannya bertambah di posisi debit kasnya berkurang di posisi kredit utang usahanya bertambah utang bertambah di posisi kredit lihat di pojok kanan atas utang bertambah di posisi kredit lanjut ke soal nomor tiga pada tanggal 5 april dibeli peralatan dari toko fajar senilai 125 juta dan baru dibayar 50 juta sisanya dibayar kemudian maka gunakan akun peralatan ini pas dibayar pakai uang itu kas sisanya itu adalah utang berarti dicatatlah seperti ini kalian bisa menulis kalau ada utang ataupun piutang ditulis nama tokonya seperti pada tanggal tiga tadi ada nama tokonya ini akan mempermudah jika nanti ada pelunasan ataupun menerima pelunasan ataupun posting pada tanggal 5 ini berarti peralatannya bertambah sebesar 125 kasnya berkurang hanya 50 juta saja sisanya adalah utang sebesar 75 juta kepada toko fajar lanjut ke soal nomor 4 tanggal 5 April ini saya split dulu ya tanggal 5 April dibayar biaya promosi untuk grand opening perhatikan membayar biaya promosi pakai akun apa kasnya berkurang jelas biaya promosi gunakan akun disini oh disini ada akun biaya promosi ini 501 biaya promosi nah berarti biayanya bertambah biaya promosi bertambah biaya bertambah di posisi debit nah debitnya biaya promosi kreditnya adalah kas karena mengeluarkan uang lanjut ke soal nomor 5 pada tanggal 6 April diselesaikan pekerjaan bengkel senilai 5 juta 750 tetapi baru dibayar 5 juta atas nama Tuan Ahmad nah berarti kamu sebagai bendahara hanya nerima uang 5 juta maka gunakan akun kasnya bertambah di posisi debit piutangnya bertambah di posisi debit sebesar 750 kreditnya adalah pendapatan jangan lupa disini ditulis pula nama piutangnya siapa ini piutangnya Tuan Ahmad nah seperti itu agar nanti lebih mudah untuk menganalisis ketika pelunasan lanjut ke soal nomor 6 pada tanggal 7 April untuk meningkatkan volume usaha Tuan Hanan maka Tuan Hanan meminjam uang di bank ABC senilai 200 juta maka sebagai bendahara kamu akan menerima uang uangnya bertambah kasnya bertambah di posisi debit sebesar 200 juta kreditnya adalah utang bank nah ini nomor 202 gunakan akun utang bank lanjut ke soal nomor 7 tanggal 9 April diselesaikan pekerjaan bengkel senilai 4.500.000 tidak ada keterangan disini menyebutkan tunai ataupun kredit maka dianggap saja ini secara tunai menerima uang tunai kasnya bertambah di posisi debit pendapatan bertambah di posisi kredit lihat di pojok kanan atas pendapatan kalau bertambah di posisi kredit lanjut ke soal nomor 8 tanggal 10 April diterima pendapatan bengkel senilai 8.750.000 rupiah sama dengan soal yang tadi menerima berarti kasnya bertambah pendapatannya bertambah kas bertambah di debit pendapatan bertambah di kredit soal nomor 9 tanggal 11 April dibayar utang kepada toko Hans nah ini gunanya mengecek toko Hans kita cek membayar utang pada toko Hans berapa sih utang kepada toko Hans nah ini ternyata oh utang pada toko Hans itu 15 juta nah sekarang kita lunasi utangnya pada tanggal 11 maka sebagai bendahara kamu pada tanggal 11 cukup kasnya dikeluarkan hanya sebesar 15 juta maka ketika kas berkurang sebesar 15 juta otomatis utangnya juga berkurang utang usaha lihat pojok kanan atas utang berkurang di posisi debit seperti itu tanggal 11 kita lanjut ke soal nomor 10 tanggal 13 April diselesaikan pekerjaan bengkel senilai 15 juta tetapi baru dibayar sebesar 12 juta sisanya dibayar kemudian atas nama Tuan Rehan berarti kamu sebagai bendahara hanya menerima uang sebesar 12 juta nah seperti ini kasnya bertambah sebesar 12 juta piutangnya bertambah 3 juta pendapatannya bertambah sebesar 15 juta disini boleh kalian tulis Tuan Rehan piutang ini kepada Tuan Rehan seperti ini ya tanggal 16 April 2017 diterima pelunasan piutang dari Tuan Ahmad berarti sebagai bendahara menerima uang kasnya bertambah di posisi debit kemudian kreditnya adalah piutang karena piutangnya berkurang piutang Tuan Ahmad di sisi kanan ini diberi nama Tuan Ahmad seperti ini bahwa piutang ini berkurang karena Tuan Ahmad melunasinya lanjut ke soal nomor 12 pada tanggal 17 April dibayar biaya asuransi bengkel untuk 2 tahun senilai 5 juta kita cek untuk asuransi pencatatannya seperti apa untuk bengkel hanan asuransi lihat di bawah kanan ternyata mencatatnya asuransi dibayar di muka menggunakan metode harta maka debitnya bukan beban asuransi tapi debitnya adalah asuransi dibayar di muka sebesar 5 juta kreditnya adalah kas sebesar 5 juta juga soal nomor 13 tanggal 18 April 2017 diselesaikan pekerjaan bengkel senilai 7 juta 500 ribu tetapi belum dibayar nah kalau sudah bekerja belum dibayar pendapatannya tetap bertambah tetapi debitnya bukan kas karena yang diterima tidak uang yang diterima adalah piutang nah seperti ini tanggal 18 debitnya piutang kreditnya pendapatan karena tidak ada uang kas yang masuk lanjut ke soal nomor 14 tanggal 20 April dibayar utang kepada toko fajar senilai 40 juta nah membayar utang berarti kasnya berkurang utangnya berkurang utang kalau berkurang di posisi debit utangnya di debit kreditnya adalah kas jadi debitnya utang usaha karena bengkel hanan menggunakan nama akun utang usaha debitnya utang usaha kreditnya kas sebesar 40 juta jangan lupa diberi nama toko fajar pada tulisan urut nah urut dengan utang usaha ini diberi nama toko fajar kemudian lanjut ke soal nomor 15 tanggal 20 April 2017 dibayar biaya listrik air dan telpon kita cek untuk membayar biaya listrik air dan telpon bengkel hanan menggunakan akun biaya listrik air dan telpon berarti nyatetnya debitnya adalah biaya listrik air dan telpon kreditnya kas sebesar 1 juta sesuai dengan yang ada di soal tanggal 20 ya lanjut kita ke soal nomor 16 yaitu pada tanggal 20 April diselesaikan pekerjaan bengkel atas nama tuan rangga senilai 12 juta 500 ribu tetapi baru dibayar 10 juta kamu sebagai bendahara berarti menerima uangnya hanya sebesar 10 juta sisanya berupa piutang piutangnya bertambah sebesar 2 juta 500 kreditnya apa kreditnya adalah pendapatan ini saya ganti bentar kreditnya adalah pendapatan sebesar 12 juta 500 ribu rupiah lanjut ke soal nomor 17 tanggal 24 April diterima pelunasan piutang dari Tuan Rehan kita cek piutang Tuan Rehan itu berapa kita cek atas kita cari ternyata piutang Tuan Rehan piutangnya itu 3 juta nah sekarang dilunasi oleh Tuan Rehan berarti sebagai bendahara kamu menerima uang maka pada tanggal 17 jurnalnya seperti ini pada tanggal 24 maaf nomor 17 yaitu tanggal 24 debitnya kas menerima uang sebesar 3 juta kreditnya adalah piutang piutang berkurang ini jangan lupa disini ditulis sebagai tanda bahwa Tuan Rehan telah melunasi piutangnya ini pada tanggal 24 kemudian kita lanjut ke nomor 18 pada tanggal 25 April dibayar gaji karyawan sebesar 5 juta membayar gaji kita cek akunnya apa untuk gaji biaya gaji nah berarti debitnya biaya gaji kreditnya adalah kas sebesar 5 juta tanggal nomor 19 tanggal 27 April dibayar pelunasan utang kepada toko fajar nah kita melunasi utang kepada toko fajar kita cek ya dari awal kita cari toko fajar nah toko fajar itu di awal pada tanggal 5 bengkel hanan itu punya utang sebesar 75 perhatikan utang di kredit berarti utangnya bertambah pada toko fajar sebesar 75 juta kita cari lagi adakah toko fajar nah tetapi pada tanggal 20 utangnya di debit ada utang posisinya di debit sama toko fajar berarti utangnya berkurang tadi 75 dikurangi 40 berarti masih 35 juta nah sekarang dilunasi dilunasi berarti utangnya di posisi debit sebesar 35 juta kreditnya adalah kas nah seperti ini jangan lupa diberi nama toko fajar artinya kita sudah melunasi utang kepada toko fajar utang di debit itu utang berkurang soal nomor 20 tanggal 28 April diterima pendapatan bengkel senilai 15 juta tidak ada keterangan menerima pendapatannya itu tunai ataupun kredit dianggap saja menerima secara tunai debitnya kas kreditnya pendapatan sebesar 15 juta soal terakhir nomor 21 tanggal 29 April 2017 Tuan Hanan mengambil uang perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi namanya adalah prive kita cek akun prive namanya apa nah ini prive Tuan Hanan berarti debitnya prive Tuan Hanan sebesar 5 juta kreditnya adalah kas kalau sudah selesai jangan lupa di jumlah debit dan kredit hasilnya harus sama nah ini hasil jurnal umum yang kita buat tadi ya guys saya turunkan pelan-pelan ya nah seperti ini sama ya dengan yang saya sampaikan tadi nah hasilnya sama yang debit 954.250.000 di posisi kredit pun sama 954.250.000 nah kalau sudah seperti ini kalian bisa langsung mempostingnya baik menggunakan buku besar biasa yang kolom-kolom itu maupun buku besar bentuk T itu akan mempermudah dalam menyusun raca saldo terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir semoga materi hari ini bermanfaat let's close our program by reciting hamdallah together alhamdulillah hirobil alamin semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam equilibrium terima kasih terima kasih Terima kasih.